Klub ini girang Persija jadi tim musafir terusir ke Bali, keuntungan langsung diambil. Klub Madura United menyambut antusias pemindahan venue pertandingan menghadapi Persija Jakarta di pekan 25 Liga 1. Pemindahan venue pertandingan dilakukan karena Persija Jakarta masih belum bisa bermain di kandang utamanya di Stadion Patriot Chandra Baga dan Jakarta International Stadium. Alhasil, manajemen Persija Jakarta memutuskan menggelar lagam menghadapi Madura United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Bali. Manager Madura United, Umar Wahdin, merespons pemindahan tempat bertanding ini dengan penuh kebahagiaan. Madura United mengapresiasi pemindahan venue ini sebagai bagian dari upaya menjaga kesinambungan kompetisi. Selain dari itu, kita tahu bahwa Persija diuntungkan dengan animo supporter mereka saat bermain kandang. Justru lebih menguntungkan untuk kami, kami di tim sepakat akan mencoba melakukan yang terbaik mengingat semua peluang untuk lebih baik masih tersedia, kata pria yang biasa di Sapa Umar itu. Adre Arido Giovanni terus perbaiki diri demi debut di Liga 1. Keeper muda Persija, Adre Arido Giovanni, masih memiliki semangat yang membara meski di musim keduanya di Liga 1 belum mendapatkan menit main. Ia bahkan sempat turun gunung ke Elite Pro Academy U20 Liga 1 2023-2024 untuk membela macan muda, menurut Adre, bermain di EPA justru menjadi kesempatan dirinya untuk menambah banyak pengalaman. Saya tidak keberatan bermain di EPA, karena itu untuk menambah jam terbang saya juga sebagai penjaga gawang. Karena jika suatu saat saya mendapat kesempatan untuk debut di Liga 1, jam terbang itulah yang akan membuat saya lebih tenang dan percaya diri, tutur Adre. Ia bercerita kerap mendapatkan suntikan motivasi oleh kapten sekaligus keeper utama Persija, Andri Tani Ardiyasa. Kapten selalu bilang untuk latihan keras setiap harinya, karena suatu saat ilmu yang saya latih nantinya akan terpakai, tegas Adre. Terima kasih telah menonton!